Hai ini kita pagi-pagi udah berangkat karena mau ada meeting di kota Jakarta iya kota Jakarta karena kita bukan di Jakarta betul ya kita ngurang selatan jujur aja karena traffic kantornya di Pemulang anak-anak juga kantornya rumahnya nggak terlalu jauh dari kantor biasanya tiga kali lemparan batu juga nyampe masa sih pagi-pagi begini harus ke Jakarta itu kadang-kadang buat kami itu seperti cobaan yoi macet bro cuman kita nikmatin aja lah toh yang nyetir dia kan saya tinggal nikmatin dalam hitungan nanti belasan menit saya mungkin akan sudah terlalu kita mau makan bubur ayam dulu laporan bubur ayam ini bubur ayamnya enak saya makan dulu ya jadi videonya mesti kan nanti siapa yang tidur duluan di sini ya baru memori ini salah satu proses awal ya Tidak tahu mau yang layak apa, Tidak bikin apa, Bukannya gimana, Itu kita semua tahu Pertama ini kita ngetahuin, Misalnya dulu belum layak, Kita kawal ini ada 2, Dan punya CV portfolio, Nah ini kamu pakai profile berarti, Jadi dari sisi lain, Selain klien punya daerah pertimbangan, Bahaya punya perusahaan untuk tahu, Biasa yang kita pilih, Apa saja, Bukannya bagaimana, Jadi bagi mereka, Bisa menilai sendiri, Kualitas kita, Tim traffic, Tidak ada, Ya weh, Tapi kalau sudah bingting, Dari mereka surat, Tuan apa nanti, Tidak? Tidak, Tidak, Tidak ada, Tidak ada, Tidak ada keluar, Jadi sudah-sudah, Sampai登a, Gwzau market, Apakah dia belum namanya, . Biasa deh! Iya! Ya mobil, Cuman tidak cakep, Jalan di bahu jalan. Mampu beli, nah dirinya murah gitu, gak tau aturan udah bebel, keren maka dia ada bebel jalan coba pajaknya aja berapa itu setahun tuh Suzuki tuh Suzuki tuh, satu RTG yang itu jangan lihat ya, pakai sini ya R3 Swift apa-apa ini mau GS, tuh, ngajain traffic enggak, gini ya, tuh jadi hampir semua brosornya Suzuki yang ngajain traffic nah ini Alfamart yang buat, yang buat bukan kita nah picing, kalau method picing mesti kuat-kuatin mental loh iya, picing mesti kuat-kuatin mental itu lagi tuh, buat para designer udah berbakat dimanapun kalian berada kalau mau picing tuh wah, udah harus siap mental deh jadi sering kejadiannya gini nih, misalnya picing tuh gini, harus siap kecewa picing tuh apa sih, bahasa indonesia tender, tender nah ada perusahaan mau bikin iklan buat produk A gitu nah buat yang ngerjain iklannya dipanggil lah perusahaan-perusahaan yang kompeten untuk vendor vendor ya mengajukan portfolio-nya dan harganya bahkan kadang-kadang bukan portfolio-nya harga konsep diminta duluan iya, sebenernya sih banyak faktor sih banyak faktor kalau picing menang atau enggaknya yang hal pertama, yang biasanya pada umumnya itu adalah harga harga, iya siapa yang lebih murah biasanya dia yang dapat tapi kalau kamu mau menang, gratisin pasti dapat itu pasti dapat yang kedua apa lagi mas keluar konsep konsep kadang-kadang ya jujur aja buat kamu bagus terus kamu ngeliat karya orang wah gak terlalu bagus saya punya harapan menang sih tapi gak segampang itu kadang-kadang klien juga seleranya pengaruh seleranya pengaruh belum tentu yang kita bilang bagus bagus juga di mata klien atau kadang-kadang bagus tapi sebenarnya gak bagus karena tidak menginginkan kemauan klien tidak mewakili kemauan klien buat kamu bagus nah buat orang yang kamu anggap ternyata dia memang mewakili karena desain itu bagus itu relatif yang penting adalah komunikasinya nyampe komunikasinya nyampe bagus aja banyak lah anak sekolah juga bisa bikin masih bisa bikin kenapa desain itu mahal bukan cuman karena bagus ya jujur kalau bagus kamu bikin di Youtube liat dari Youtube kan bikin atau cari referensi jadi masalahnya komunikatif gak yang ketiga yang mau pengaruhi menang-menangnya bikin kadang-kadang rekanan rekanan orang dalam orang dalam tapi bukan semata-mata kayak KKN sih gak ya bukan tapi kamu juga mesti pintar-pintar juga misalnya inilah kadang-kadang ada yang namanya service kalau kita kerja ya ya bukan ini tapi kadang-kadang si klien kita kalau selam kursi kadang klien kita ajak makan siang kita ajak kita ajak karaoke ajak pijet nah ya 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 hak kalau dia mah ajaknya iya bentar dong saya gak pernah saya ngajak kayak anak sekolah yang di kemarin di SMK 5 saya ngajak minum kak minum ngajak minum ya lu kak minum kau jahat dong tadi ada yang ngajakin minum-minum tadi ada yang mau saya kak minum kak minum parah nah kadang-kadang kirimin makan eh hal kecil ya gak rasa ini ya ya kalau kantor lu atau lu gak punya budget ya ajak aja misalnya tirimin misalnya kue atau mereka pasti seneng kak paling gak buat nge-reminder bahwa lu perada dari bagian itu mereka gitu ya kau lihat kau lihat setelah buat Jeksel T juga gitu paling gak say hello jangan projek saya dibayar lu bilang jangan paling gak say hello apa kabar bu apa kabar pak sehat? selamat ulang tahun ya ya bergima SMS atau Whatsapp selamat ulang tahun ya bu semoga sehat selalu sukses selalu terus ada lagi gak pengaruh dalam pitching itu baru tiga tuh tadi ada lagi gak yang empat apa ya sisanya kayaknya hal-hal kecil ya kayaknya ya kalau lu diundang pitching jangan terlambat itu menentuin tuh kadang-kadang tuh attitude ya attitude terus ngomong gak usah berlebih-lebihan oh iya kemudian kalau lu diundang pitching ya keempat atau keberapalah siapin materi presentasi yang jelas jangan ngomong ya ya belajar lu jadi desainer lu juga bisa public speaking gimana meyakinkan klien gimana ya kan itu masih dilatih tuh nah kalau mau public speaking itu belajar dari Steve Jobs nonton aja keynote-nya mereka dia waktu berapa tahun lalu ngeloncingin iMac ya iPhone 1 segala macam belajar dari Steve Jobs beli bukunya juga ada materi presentasi Steve Jobs and we call it the iPad yang kelima atau ke enam atau kesekian faktor yang penting lu pernah gak pitching adalah rezeki ya balik lagi ke Tuhan ya Allah itu gak bisa lu lawan jangan lupa berdoa ingat biar ingat rejeki gak pernah ketukar gak ada namanya Allah salah ngasih rejeki gak pernah kayak kita kemarin kan kalah pitching yaudahlah kalau diikuti di ati ya kalah pitching kemarin sakit hati oh udah bikin konsep meeting bolak-balik ke sana ternyata gak menang pitching dari 1,2,3,4,5 tadi kita udah penuhi ya cara ini ya nah nah kalau yang terakhir ada hendak Allah ya ini memang belum rezeki yaudah lu mau bantah gimana kita mau maki-maki iya kan dari punanya ya siapa tau ada gantinya kan amin ya mudah-mudah meeting ini dapet nih ya mudah-mudah palingnya buat ngobatin sakit hati muka sakit hati ngobatin sakit hati ngobatin rasa di hilangan poli ****** trotowar luar biasa luar biasa memang poli ****** akhirnya trotowar anda tahu trotowar buat apa fungsinya buat apa diam trotowar fungsinya dong buat salah salah ini nek buat parkir buat jualan sama buat jalur motor selamat menikmati 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 selamat menikmati